Sialom Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi untuk kita semua Sebelum memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini Mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk hari ini Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Kita hening sejenak sembari berdoa dalam hati kita masing-masing Amin 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 Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini Diambil dari Injil Yohannes pasal 1 ayat yang ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Demikian Amin 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 Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan telah menyapa kami melalui firmanmu yang menjadi renungan bagi kami pada hari ini. Azar kami Tuhan bimbing kami melalui roh kudus yang daripada engkau. Agar kami mampu melakukan sesuai dengan kehendakmu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang campur tangan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang tidak terlubut dari dosa. Oleh karena itu kami memohon ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kami layak di hadapannya. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Coba selamat kami yang hidup. Amin.